Pemirsa aksi unjuk rasa ratusan buruh dari Serikat Pekerja Kasbi di Jalan Sudirman, Tamrin, Jakarta Pusat. Rabu siang berlangsung bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrokan dipicu upaya buruh menerobos barikade polisi untuk bergabung bersama masa buruh lainnya di depan Istana Negara. Bentrokan antar buruh dari aliansi Kasbi dengan aparat kepolisian dari Satuan Dalmas ini terjadi saat masa buruh berusaha menerobos barikade polisi di Jalan Sudirman, Tamrin, Jakarta Pusat, Rabu siang. Masa buruh yang memaksa melewati jalur tersebut terus melempari petugas dengan botol minuman dan batu. Banyaknya jumlah buruh yang merangsek dari sisi jalan berlawanan membuat pagar pembatas jalur Basweto Sari-Ambruk sebagian. Salah seorang buruh bahkan nekat mengangkat pagar besi tersebut untuk melempari petugas. Sementara pasukan Dalmas hanya bisa berlindung di balik Tameng tanpa memberikan perlawanan. Aksi anarkis ini merupakan bentuk kekesalan buruh karena rencananya menuju depan istana dan bergabung dengan masa buruh lainnya dihadang oleh aparat kepolisian. Tepat di titik jalan bunderan HI, polisi memblokade jalan sehingga para buruh hanya bisa bertahan di lokasi tersebut. Dari Jakarta Pusat, Radis Tonesanjaya, Ainews melaporkan.